Hai intinya kalau mau jadi akun di satu layanan menjadi prioritas temen-temen yang namanya terapi semua layanan itu diambil orderan apa aja yang masuk itu diambil nah ketika sudah mulai ngangkat sehari misalkan 10 trip lebih gitu kan nah nanti kan ada perbandingannya 10% atau berapa persen akun kita fokus kemana apakah koret terus ke food ataupun kosen setelah itu kita benar-benar bisa nyortir kalau kita sekiranya udah nyaman di ke food lanjutkan di food kalau kita sudah sekiranya nyaman di kosen silahkan fokus di kosen karena setiga layanan ini kalau di kebun ini tuh nggak bakalan bisa gacor itu pesan saya teman-teman jalani yang sekiranya membuat kita nyaman itu sih saran saya sekarang jam setengah 12 malam hari Rabu tanggal 12 April Oh ini yang saya dapat kita bisa cek ya teman-teman diri white order saya hari ini Hai 2650 performa 100% dan orderannya dapat 17 trip untuk di orderan terakhir tadi saya sekitar jam 7 malam kenapa saya sampai jam 7 malam karena sekitar jam setengah 12 pagi atau siang saya udah offbeat keluar lagi tuh sekitar setengah 3 sore karena cuacanya itu panas banget ya teman-teman ini 17 trip dan orderan batal itu ada dua dan mohon maaf kenapa saya kalau bikin apa video itu saya sensor di pendapatan ya ada hal yang memang bener-bener saya tidak bisa diungkapkan disini gitu nah di orderan pertama ya kita bisa cek saya keluar kalau bulan buah saya itu setengah 6 pagi Hai orderan pertama itu jam 5 lewat 39 jadi nunggu 9 menit baru dapat Hai nah ini argonya 10.400 dari jam 539 sampai jam 550 dapat lagi Hai jam 557 sampai jam 603 nah ini dapat lagi jam 623 sampai jam 635 dapat lagi jam 638 sampai jam 656 dapat lagi 718 sampai 731 setelah itu 736 sampai jam 757 nah ini jam 927 sampai jam 949 nah setelah itu dapat orderan terus dikansel selama pelanggan ya tapi ada gantinya nih Hai jam 10.08 sampai jam 1027 Hai terus jam 1040 sampai jam 1056 ini orderan sebelum saya offbeat jam 11.02 sampai jam 11.22 nah habis itu setelah nantar saya offbeat ya teman-teman karena cuacanya panas tidak memungkinkan buat lanjut kita juga butuh istirahat nah ini setelah itu saya onbeat lagi jam setengah tiga ini nunggu lima menit baru dapat lagi tadi memang saya pantau di grup banyak yang error aplikasinya ya karena mungkin dari customer nggak bisa order tapi saya tidak ngalami karena saya itu setelah Hai baca di grup banyak berita kayak gitu tapi akun saya itu masih kebaca aktif dan dapat orderan jadi bisa dibilang tidak error nah ini jam 1435 saya dapat ya sampai jam 1446 disitu jam-jam bongkaran kita nunggu di kawasan industri jam 1503 sampai jam 1516 nah disini saya dapat lagi jam 15.31 sampai jam 16.04 nah di jam 16.04 saya langsung dapat lagi sampai jam 1636 setelah itu langsung dapat orderan dan di cancel kenapa dia order itu di depannya ojek pangkalan ngarang aja kalau order terkadang penumpang saya nggak berani ngambil lah nggak mau ribut lagi nah ini jam 16 lewat 44 sampai jam 17.04 nah ini setelah itu jam 17.07 sampai jam 1748 setelah itu saya obit karena memang waktunya buat buka saya buat buka saya itu istirahat di masjid Alhamdulillah buka bersama disana ya teman-teman nah setelah itu langsung mampir ke stasiun Cikarang saya arahin nah dapat lagi jam setengah 7 ini orderannya dan hasilnya hari ini jadikanlah akun kita menjadi prioritas untuk satu layanan biar akun tetap stabil dan kacor nah kita langsung ke poinnya saja ya di tema ini yaitu supaya tetap menjadi kacor pilihlah satu layanan kenapa kita harus menggunakan yang namanya untuk satu layanan atau jadi prioritas di satu layanan entah itu kuret gosen ataupun gofood nah intinya tiga layanan ini tiga ini tiga layanan ini jangan pernah di mix atau dicampur karena kalau sudah dicampur akun kita itu bakal delai kacornya itu enggak stabil enggak ada yang namanya campuran itu bisa kacor terus enggak susah yang prioritas di satu layanan juga bisa delai tapi kalau anyep banyak yang bilang itu mitos tapi kalau saya juga lebih percaya ke delai karena apa ketika kita mungkin ordernya pagi dikasih ketika udah onbeat langsung dikasih kadang delai nanti siannya baru ngangkat lagi nyampe sore gak sore minta ampun tapi kalau kita sudah offbeat tidak lama atau bisa dibilang habis onbeat kok ordernya lama banget setelah itu biasanya ketika udah kita dapat langsung ngangkat gitu ya kita bener-bener harus lebih pintar untuk memahami sistem-sistem sekarang Hai nah jadi gini ya temen-temen kenapa yang namanya harus fokus di goret di gosen itu jangan main atau ketika dapat orderan gosen itu jangan diambil karena kalau sudah masuk sekali saja kedepannya pasti dapat terus yang kalah siapa akun kita goret jangan hanya dimingin-mingin orderannya Wah nanti dikasih arah balik kita langsung ambil kita langsung pick up dan nganter belum bagi tipnya mungkin kita kepanjang seperti itu ya tapi itu enak di awal nanti pahit di akhir gitu ya teman-teman nah buat akun gofood biasanya lebih suka bahwa gofood karena apa dia lebih memilih untuk salah satunya merawat motor terus kita juga enggak terlalu capek beda dengan kita pemain korek ataupun kardus ya kan berat tiap hari bawa penumpang 50 kilo lebih terus kita bawa paket pasti ya kalau kita paketnya enak-enak atau servisil mah lebih nyaman tapi kalau paketnya gede 2 kulkas TV 50 in atau yang lain gitu kan ya intinya kita kalau sudah memilih layanan ini ya jalani itu prinsip saya mau pahit mau enggak ya saya jalani nah terima kasih yang sudah menonton salam satu asfal selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati